hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel saya Aris Priza Entertainment yo 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 opening lu kok, opening lu kenapa lemes banget gitu? enggak, emang opening gua kelaparan, ada makan tadi rajase, dibeliin sama hadis kan mantap, jangan lupa, bayar gua rajase semua dibayar, semua dibayar punya temen semua dibayar gila-gila duit lu? enggak, buktinya gua beli rajase, pake apa? gua ojek gua bayar, gua minta jam malem enak ya? hampir berapa hari lu gua pesen rajase makanan favorit lu di rajase apa? menu favorit lu di rajase gua suka banget sama kombo, kangkung yang gua suka banget bayem, bayem bukan kangkung kangkung itu, baca di menu nya kan gua pesen sendiri bayem kangkung udah oke oke, bayem apa kangkung, komen di bawah Riz, 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 Riz ada yang aneh deh, coba kakinya gua koreng-korengan gisi coba ceritain dulu, kenapa kaki bisa gitu mas kenapa sih kaki lu? kenapa sih kaki lu? lu permalukan lu kenapa lu dibully lu? karena lu mikirin orang bully, abis lu ini jatuh kena azab kena azab kasih liat dulu di bully sama fans apa lu? jadi ini kemarin abis jadi ini kemarin abis bener banget koreng tangan lu kena azab kayak kena azab jangan di kemarin jadi gimana ceritanya? jadi ceritanya gini guys di balik kenapa Ical itu jatuh gini ceritanya apa pesan-pesan yang berikut ini? oh iklan 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 jadi waktu itu pas kita lagi main kartu tuh di vila inget ga? malam, malam muntun baru jam sekitar jam 3an lah jam 3 pagi waktu itu jam 3, jam 2, jam 3 karena gua pulang dia Ical Eri, Riz, pinggir main motor ya? gua mau pulang terus kita ngomong kan Ical, lu yakin pulang sendiri udah jam segini loh malam terus dia ga tau jalan masalnya dia ga tau jalan pegang handphone nih, ga tau jalan masalnya terus dia bawa motor kan agak kurang-kurang bisa-bisa banget kan agak ga jago keliatan dari badannya kan melehoi udah nih abis itu apaan coba tiba-tiba di telpon guys 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 tolong nih gua kecelakaan dia ga ngomong apa-apa padahal tuh kita kita kira paling jatuh biasa paling apa kita masih main tuh masih main terus di telpon lagi apa dia guys guys gua ditabrak tadi guys hah? ditabrak yaudah langsung tuh si Saleh sama si Arfan kan datengin lo terus di videoin gua kaget dong videonya nih liat ntar videonya ya ada di bawah tuh ini gimana ceritainnya motor bisa kesini anjiii ga tau anak-anak banyak kan coja lu kenapa kenapa ga ngapasih gua nah ini lumayan tuh hah? lumayan gimana kenapa perih juga iya ga ngapasih lumayannya oke jadi itu tadi videonya kalian liat kena tulisan di sawah apa gitu coba oke jadi itu tadi videonya jadi jelaskan biar kan dia koronologis seri caleng jelaskan jadi konten hari ini cuma 3 menit aja guys terimakasih jangan 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 cepat lu klonifikasi gimana tragedinya sampai motor sampai ke sawah ya enggak gua kan pake waze kan gua waze ya aku pikir jam 3 malam siapa sih yang lewat kenceng itu gitu yaudah gua pake waze gua tangan kiri maksudnya tangan kanan gua nyetir gua ga ngerti kalau logisnya gimana tiba-tiba mata gua gelap udah di sawah nih bangun-bangun bangun-bangun aku dimana aku siapa aku di notice lucunya ya lucunya yang bikin gua ribet tuh bukan karena luka-luka gua handphone gua kenapa ilangan nanti gua di sawah masuk ke dalam sawah akhirnya ketemu masih rezekinya akhirnya ketemu terus ada yang minta tolong kasih tau juga minta tolong gua minta tolong sama bapak-bapak untung ada yang lewat ya ada yang lewat bapaknya takut bapaknya takut tuh pak mana saya pecah tombolnya udah saya aja mas wah udah deh 081 scan 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 untung masih inget ya iya ga gagal otak juga sih waktu itu terus bunyi handphone lo di dalam lumpur-lumpur hahaha lampunya ga nyala karena handphonenya kebalik hahaha udah akhirnya yang tadi kita nyari-nyari oh sengaja handphonenya kebalik mahal handphone 12 case 25 akhirnya pas kebalik pas kebalik yaudah akhirnya ketemu udah gitu aja oke ini kan bukan konten bahasku kecelakaan gapapa kita mah ngalir aja kalau briefing awalnya kayak gini nanti isinya beda emang itu udah biasa pak kalau sama kita emang kayak gitu gua paling lama ya yang paling lama gak pernah konten sama kalian gua ya iya sih semenjak tragedi tuh gua parno iya sih nanti di pas di konten gua atas tragedi apa itu aduh 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 eh kenapa awas lontar kena tragedi dari gua tiap kali ketawa ini sakit jadi guys tolong doanya minta doanya semoga bang Ica mas Ica cepat sembuh cepat sembuh cepat diberi kesehatan semoga kakinya cepat sembuh juga gak kenapa-napa gua ngeliat awal tahun baru ini banyak loh kecelakaan-kecelakaan L? L juga kecelakaan kan gak kecelakaan di bola naik bola kecelakaan juga salen terus ada juga yang baru oh iya ya ini kita sejenak kita mungkin Alpha TK kali Alpha TK buat personil mantan trio macan semoga amal ibadah ini diberikan diberikan amal ibadah ini di timah sisinya diberikan kenangan ya walaupun kita gak kenal kita mendoakan lah ya mendoakan terbaik banget karena kan sesama umat manusia kita harus saling mendoakan kita harus saling berbagi kebaikan amin baik banget ya amin 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 oke Riz jadi gimana? apa yang gimana? ikus gimana ikus hahaha gua tuh suka gak gua tuh gak ngikutin lu sama ikus juga ya halo aduh banyak banget yang nge-dm aduh kalau yang sama harcus harcus eh ntar lah gua kan kemarin buang-buang duit oh ya betul dari Lampuan Baju, Bali 14 hari sombong banget orangnya lu ngomong duit terus duit gua udah habis sekarang ini makanya konten aja gua butuh pertolongan kalian gua minta ekstensi dari kalian ya selamat guys kalau kita sama-sama pokoknya kan kita kan di konten ini kan jadi kemarin jadi kemarin di di Finn juga gua sempet dibuka pemikiran gua sama si Haris sama si Adi padahal yang mulai bikin youtube pertama tuh lu loh mas kok subscribers lu ketinggalan iya iya subscribers gue baru 370 sekian tegak-tegak kesandung itu sih kalau gua sekarang 370 sekian iya tolonglah subscribe guys tolonglah subscribe subscribe-subscribe guys udah klarifikasi dan minta maaf juga ya iya tapi masih aja ada yang apa ya yang pintu maaf yang terbuka masih aja ada cuman kan ya yaudahlah gua pikir kehidupan terus berjalankan apalagi namanya manusia kan aku pun dari bawah kata-kata cocok buat lu juga, Haris kenapa tuh kehidupan terus berjalan ada kutipan dari gua Tuhan akan membuat semua yang cantik woi artinya mas artinya percayalah di dalam kebaikan ke depan itu Tuhan akan memberikan keindahan God will make everything Allah itu akan memberikan semua itu pasti bakal indah loh kita dilahirkan ya ini contoh mau tanpa tangan tanpa kaki ya tanpa kepala nggak mungkin kayak teman kepala Allah itu sudah menjamin rezeki, rezeki, jodohnya masing-masing itu udah yang mana takut kehilangan lah tapi gua kasihan kenapa gua jadi ceramah ya kasihan gua nanti kayak orang mau main besok sakit kaki sakit luka-luka tapi dia besok syuting loh bangka ya itu dia kuih abis mau sakit mau apa ayo kerencang kalau soal duit mah apapun di gas ya mas ya gas semuanya tapi lu kan waktu itu kan sempet dibully-bully gitu sempet dibully-bully itu gimana sih lu perasan lu gimana lu jujur waktu gua dibully oh gua masih ada Vian nih eh lu anding-anding ya Yan Vian sama guys jadi nih si Vian ini sebenarnya dulu tuh sama si Ca sama gua terus gua rampok deh dari si Ca nah akhirnya si mama nih ngasih tau nih emang waktu itu tapi waktu itu gua nggak ngerampok dia nggak nggak ngerampok betepatnya enggak gua kalkulasi gaji sama potongan persenal AdSense kok gede ya ngaji berdua juga sedangnya AdSense Go kan nggak begitu besar awal-awal sih besar tapi kan sempet nyusut kan akhirnya kalau gua harus bayar berdua oh dipotong persenan-persenan udah gaji potong persen kan kita persifnya begitu kan iya sistemnya gitu kok agak gede ya nah dan ternyata waktu itu di si Haris pengen pengen apa cari satu yaudah ambil aja papayan dia salah satu orang yang pusing juga kan nyari di ee udah apa papayan dia juga selalu bilang ke di Haris nggak bisa kalau Youtube lu kayak gini gua bilang gua harus konsisten banyak loh banyak loh gua support-support sahabat-sahabat gua gua support terus sebenernya tuh sebenernya ya sebenernya tuh kita tuh salah yang support iya omongan-omongan yang omong-omongan yang kepleset joke itu just jokes iya just joke percaya kan di pinter-pinter sama netizen yang gak tau enggak gua bilang itu bukan netizen netizen lu tahu netizen netizen itu netizen itu yang yang pake akun asli itu netizen bener yang bukan pake akun palsu itu Buzzer Markona 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 gak tau sih itu kalau bilangnya Markona jadi gua bilang motornya enok dong Markona Buzzer bro bisa gak sih di konten ini gak usah ketawa tanganku sakit gak lama kita pasti ketawa mas tapi kenapa paham ya jadi kalau akun asli kayak gua ngatain lu nih di ganteng lu netizen di rambut lu jelek begitu gua netizen lu tapi kalau gua pake akun palsu adiski apa sih lu lu gak pantes sama ini lu lu apa sih Pansos lu itu Buzzer oh baru tau gua jadi kemarin Buzzer kenapa? 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 kenapa Buzzer kenapa? 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 ngati kemarin lu sembuh tanganku aja iya bener kenapa Buzzer kenapa? enggak jadi kemarin apa gua sempet baca-baca kan DM-DM masuk terus kemarin gua komen di foto Bilar ada yang komen-komen gak ini gak tau ya gua tuh kayak ngerasa kok gini ya paham gak sih? maksudnya? kok gini ya? kok gini banget ya padahal satu gua sama Bilar juga udah temenan tuh wah kita sahabatannya udah gila sahabatan gila banget sih gua pertama kali casting kenalnya siapa Bilar terus gua temenan sama Bilar pertama kali kayak udah 2015 gitu udah lama tapi Bilar pernah ngomong kayak gini ke gua nih gua kasih liat ya nanti ditayangin ya ditayangin di capture aja di capture enggak enggak ini apa di apa Poisonout mana gua butuhin oh Poisonout dengar aja langsung nih Bilar tuh ngomongin sempet gila juga nanti kita ngomongin ada fans yang berkebuk berusaha untuk panas-panasin itu buzzer fans lu bisa panas-panasin gua fans gua juga panas-panasin lu bukan fans gua sih bukan fans yang ada orang yang berusaha kayak gitu iya buzzer-buzzer iku kayak gini aja 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 ini daripada cuman sekedar apa ya sekedar 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 kita merespon atau menelan omongan-omongan buzzer iya nah tadi maksudnya Bilar itu maksud Bilar yang tadi face note itu ya itu yang made sense kan dengan omongan gua itu buzzer iya ada orang yang ingin menabrak-nabrakan biar menjadi konflik itu buzzer orang yang gak suka gitu ya karena kan posisi kita juga kan eh lagi sedikit bagus lah iya dan satu lagi emang bercandaan bercandaan kita tuh bercandaan emang kayak gitu kayak gitu tapi sebenernya gak mungkin mungkin kalau grup kita itu bisa di aduh wakak ada iswasa semua aduh ingat Gila gue mau gini gak mungkin kalau kalau grup kita tuh bisa di expose live ke Instagram Instagram bisa rame kali kita kan di grup malah lebih parah ya parah parah iya kan lebih parah tapi gak ada yang dimasukin gak ada yang dimasukin hati level tertinggi pertemanan itu adalah nah ketika ketika sejelek-jeleknya temen kata-katain itu udah gak sakit hati iya itu level tertinggi di dalam sebuah pertemanan mentok malah malah kalau misalnya anjing lo tawa gitu iya paling sepan tawai lo gitu kan udah justru malah kalau yang apa ya yang ah lo saya apaan sih saya iya itu malah ngeliatnya itu malah bukan temen yang homo kali jadi pertemanan itu apalagi ya gitulah apalagi Bilar itu karakternya kan lucu ya iya emang 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 gue sama Adi juga waktu itu gue juga sempet ditegur-ditegurkan sama fans-fans apa gue bilang dibilang gue agak ini ya merendah-rendahkan gitu loh kayak Adi yang gak dianggap waktu itu waktu konten-konten kita bertiga sama Bilar inget gak dulu-dulu nah ya ada yang komen-komen kayak gitulah tapi yaudah kalau kalau gue tipikalnya orangnya yaudah loh gak ada gue baca orang-orang yang gak suport jadi waktu gue tapi emang dulu Adi berperan kalau dulu 2017 ya baru kenal-kenal sama mereka mas baru yang kenal-kenal oh nanti di konten lu aja kita bahal karena kan bercandaan gue sama bercandaan Bilar kayaknya udah luar kayak apa ya kayak kayak gila kayak omongan barusan lah omongan di luar di luar di luar kamera lah minggung mas Sandra Bottega nah gitu-gitu kalau kalau tadi lu ngepon Ray Ray bukan temen bisa tersinggung loh pasti Ray, sendal gue dong balikin dong gue pake gak izin kalau bukan temen pasti tersinggung nari responnya gimana karena maksudnya iya 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 ntar dipake apa gitu-gitu aja ini kenapa jadi kesendalannya iya ini gak ada brief kesan ini tadi makanya kita kan gak ada brief kesan asetnya gak ada brief yang di brief apa nah ini contoh perumpamaan kalau level tertinggi pertemanan itu ketika udah gak ada yang udah gak ada yang tersinggung ya tapi benar sih itu benar banget sih gue apa ya banyak gue tau gak pas gue dibully sebanyak orang itu orang yang care sama gue ya Aris ya tapi Adi Adi nelfon eh lu Whatsapp ya eh nelfon ya nelfon mas gimana mas lu kenapa sama lu juga ya El iya pasti jadi intinya gue kepeset gue bilang gitu gue gak ada gue langsung nelfon dia gue gak ada maksudnya gue gue nelfon lu juga kan dan icau kenapa gue nelfon intinya gue intinya gue kepeset gue bilang gitu nah jadi nah tapi mereka pikir gue langsung yang udah dianggap kalian freak gitu loh ah di benci nih gini gini mereka tuh nelfon gue nah ini kayak kayak inipun si mohon maaf kak ini bisa senang mohon maaf nih mohon maaf nah kayak kayak si Haris sekarang mau klarifikasi sedikit ya ini itu pun gara-gara bikin nelfon edit itu banyak tuh yang ngetekin gue oh yang ini ya kak kuatin kuatin Harchis ya Harchis diserang dari kanan kiri kak ini kak Aris aku bilang Aris kenapa nih Riz kenapa Riz iya itu nggak ngerti tuh gue lagi di bully jadi ntar bantuin ini ya gue di konten gue yaudah kita bikin lucu-lucuan aja yang intinya yang intinya kan tetep tetep pada on the track iya kan on the track kita kita kan hidup kan nggak mau nabrak kanan dengan nabrak kiri gue yang ditabrak aja tinggal kabur hahaha gini sih gini gue masih nget banget itu gue lagi kita tolong tolong guys gue ditabrak tapi ya gitu emang banyak pasti di luar sana banyak banget yang punya asumsi sendiri tentang apa yang terjadi di hidup gue iya iya tapi nggak ada orang satu orang pun yang di luar sana yang nggak kenal gue yang selain kalian-kaliannya nggak ada yang tahu sebenarnya itu kayak gimana gitu loh karena kan emang oke kayak kemarin gue sempet dibilang apa orang ketiga lah apalah gitu-gitu kan sampai ada yang DM-DM gue wah parah sih itu DM-DM udah parah lo parah lo DM-DM lo nggak punya ini ya nggak punya ini blablabla gue sempet hmm hmm oke gue sempet ngerasainya gak sampai keluarga gue di DM oh iya masalahnya sampai keluarga gue loh gue di buli nyokap bokap gue gue di buli dan gue herannya dia bisa dapet Instagram nyokap bokap gue hebat hebat emang kalau buzzer itu ya buzzer ya apa kenapa sampe buzzer sampe keluarga gue adek-adek gue di DM-DM sampe adek gue bang bang ini bang ini ya Allah dan apa dan kayak gue ke apa ke tempat bang putra itu ketemu anak-anak gila yang ngebully elu kata-kata ngebully itu di take-in ke kalian-kalian jadi seolah paham nggak sih jadi seolah-olah biar ini loh gue ngata-ngatain di channel ini biar semua orang tuh baca dan tau gitu loh dan kalian harus ingat guys padahal padahal taruh mas dan kalian juga harus ingat guys kalau kalian ngebully ada undang-undang IT nah jadi kalau kita gak terima atau orang lain yang gak terima yang sensitif atau apa bisa dituntut jadi hati-hati lah berkomentar gue sempet loh sampe gue capture ya gue capture nih yang ngomong kan dari udang pasusin coba gue pengen gue ini tapi kayak gue mikir lagi nah jangan orangnya nanti kasian atau kayak gimana mana rata-rata tuh pada masih kecil lagi orangnya iya masih kecil banget mikir lagi deh sebelum berkomentar karena sekarang kan ada pasal UIT kan iya kadang mungkin ya awalnya kayak gue ya udah ketawa 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 tapi kayak lama-lama pasti sakit juga lah namanya kita manusia namanya manusia tuh masuk juga kan kayak gue punya hati punya perasaan iya padahal gue gak ngapa-ngapain gue gak ngelakuin apa-apa even maksudnya seperti itu gak ada bermaksud seperti itu emang kita ngelakuin itu gak ada bermaksud seperti itu tapi hikmahnya adalah dan satu gue nyatin lagi gak ada hal yang bisa dipaksain itu cuma bisa merencanakan semua udah diatur sama Allah gitu kalau memang kalian merencanakan ini merencanakan itu tapi yang terjadi tidak sesuai kalian jangan marah kalian jangan jangan sampai kalian komen kalian benci sama yang kalian gak iniin ini kalian nih udah misalnya nih kalian berharap si A sama si B terus si A sama si B gak jadi terus DM DM dasar ternyata cuman ini ya cuman ini ya waktu itu kalian kan gak tau yang terjadi kayak gimana sebenarnya semua kembali ke Circle Age nya apa tuh gak semua fans lu itu kan umurnya di taraf diwasa ada yang ibu-ibu juga ada nah tapi kan oh iya tapi nah kalau ibu-ibu tuh mungkin ibu-ibu yang puber kedua tuh kali ibu-ibu yang puber kedua dong ya kan nah kalau apa kalau Circle Age yang 14 tahun, 13 tahun kan emang gitu dia belom-belom wear lah cara menggunakan sosial media itu yang ngata-ngatain gua waktu itu juga mau ngepo-ngepoin lu liat kan foto-fotonya anak kecil masih pake ah ada beberapa yang pada akhirnya gua pengen ngeliat siapa sih orangnya oh ternyata anak kecil pake jilbab gitu-gitu kalau gua gua bodo amat ngomongin gua ngomong apa lu bodo amat ya? iya gua gak pernah gua bales sumpah kenyal lah nah coba obatnya gua gak? jangan-jangan ah Nis nih tapi bayangin aja gak apa kenapa itu ya? hehehe 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 ini lumayan banget tambah durasi doang hehehe wih kok parah ini yang bisa nebak ya coba sampe kayak gini loh sampe dibilang hehehe 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 aduh-aduh aduh-aduh tenang-tenang-tenang tenang-tenang itu yang dikirim aja sih gua tenang-tenang mau nge-prank gua apa ya? gua mau nge-prank-prank gua kirim ke Adi gua kirim gua bilang oh ini bang Ramon nih telfon 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 dia mau collab sama kita oh iya baik nih orang baik banget dia butuh konten akses dulu halo bang halo bang halo bang ayo bang halo bang kita di bintaro bang kita di bintaro udah kelar iya kita sudah di bintaro lu lama sih gimana dong gimana ya? ga 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 ya Allah bang yağ gua suramah yahudah baru pergi kasih kita uang dulu bang ke atas naik ke atas naik ke atas tunggu ada yang jemput di bawah ya ada yang jemput tunggu dia jemput di bawah ya ini bang Ramon guys kasihan gak bantuin dia ya tuh ini bang Ramon juga salah satu mungkin care juga Amaharis iya jadi hikmahannya adalah eh makin buzzer itu ini bisa dikatakan mengadu domba ga sih? bisa ya? iya bisa dibilang mengadu domba satu, bisa dibilang serang mental gue satu oke iya nah justru ada hikmahnya, makin kita diadu domba justru kita tuh makin kuat gak sih pertemanannya iya bener sih iya kan, tadi buktinya voice note lu sama Bilar, Bilar iya sampe gitu ini tuh ke depan, ini gak mungkin lah ke depan dia ada stripping bareng sinetron ya percuma orang menghancurin kalau menghancurin apa kita tuh udah kayak ini bro justru malah menurut gue malah mereka makin kuat gitu loh hikmahnya jadi stop lah, stop lah, apa pengiringan opini kalau Haris ini gini 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 gak ada stop lah maksudnya apa ya support aja karir kita, kalau untuk masalah terus ada satu lagi, satu lagi nih kasihan temen-temen lawan lawan main gua yang cewek oh iya itu tuh kasihan sumpah lawan main gua yang cewek jangan tolong jaga misalnya nih kayak gue update update apa kan ya namanya kita syuting kan, gue syuting gue masa gak boleh sih update sama lawan main gua apa kayak gimana karena kan bisa bagian dari promo juga nanti iya itu bagian dari promo satu dan emang kita kan harus nyari chemistry yang namanya di dalam satu project gitu loh kehidupan pribadi tuh kadang tuh harus dipisahkan dengan yang namanya pekerjaan gitu loh terus kayak gua kasihan sama mereka kayak Aurora, Carmel gitu-gitu kan kan gua pernah update sama Carmel, sama Aurora gitu kan kenapa? terus kayak ada foto promo dari skyfilmnya gitu foto promo ya gua sama Aurora gitu ya namanya asin bareng ya kan? terus Aurora nya tuh dicacet pada di maki-maki ya kasihan jauh-jauh lah di maki-maki kasihan Bunda Meta, Devi, si siapa? si.. kemarin juga pas di baju si baju di baju di baju kenapa? kasihan padahal di.. kasihan pada kecewek dikata-kata di pelacur Astagfirullah sampe di circle group kan ya kita laki-laki, jujur gua sebagai laki-laki yang mereka itu sahabat-sahabat gua gua sempet emosi sih iya wah anjir gua pengen.. gua tuh sampe minta-minta maaf gitu loh sama mereka iya jadi kasihan sama Aurora kayak, sorry ya Aurora maaf ya kasihan ke idola kalian juga seperti itu gua tuh ga enak ke ini sampe mereka tuh sampe takut loh si Aurora update sama gua tuh takut ah lu juga sempet takut kan update sama gua iya ah lu sampe takut karena gini kalo ada cewek-cewek story nya ada Haris tapi ga di tag-in Haris berarti itu ya akibat dari tindakan kalian yang berlebihan mungkin bisa seperti itu ya sebenernya gini ya gapapa kalian boleh sayang sama aku gitu loh kalian sayang tapi sebatas wajar lah harus sebatas wajarnya gitu loh ya kalian harusnya mensupport aku mau gimana ya kan aku kerja juga kan support lah pekerjaan aku juga disupport orang-orangnya juga disupport jangan malah jadi hate-hate comment bukan gitu mau nangis tapi ini tetap konotasinya bukan marah ya tapi kita memberitau lah live secara ini ya gue ga marah sama sekali gue ga ini gue tetep sayang sama kalian semua karena kalian udah care sama gua gue tetep sayang sama kalian semua makasih banget makasih banget udah care sama gua tapi jangan memberikan segala sesuatu kebencian gitu loh karena kebencian itu itu cuma milik setan kita tuh seharusnya menjadi manusia yang berbagi kebahagiaan kenapa ga di support? kalo di support tuh rasanya tuh lebih kayak ah ada yang support gue nih gitu gue juga harus semangat untuk kerja gitu loh kalo even dia mau sama siapapun, sama update sama siapapun ya itu just friend, just teman gitu jangan sampe orang itu juga di just yang ga enaknya nanti kita akhirnya sebagainya bahkan gue ga enak sama lo, lama ya gue gitu loh jadi kita tuh kayak pas nyampe disana, wah takut jadi kita jadi orang takut bermain sama kita juga gitu jadi orang takut tau main sama gue gak lepas juga kan actingnya jadinya gak lepas juga kita bekerja tapi gue berusaha untuk tetap profesional, profesional harus jadi nanti suatu saat, misalnya aku, Ical, Aries Ical ga mungkin kan, hidupnya istri juga kan Ical udah punya istri, tapi bisa jadi fans lo oh iya, iya, ical lovers kan fans dia sama istrinya? iya misalnya Ical sama Ical ya kan? iya Ical Icius Ical Icius nah jadi enaknya lo nikah cepet, rugi ga ya? hehehe itu suratanku di Bali gak bercanda guys hehehe jadi ini sel deh so gak bercanda, abis sama itu loh bercandaan kita bercandaan kita bercanda ya, hauslo ntar blunder ada lagi jangan Davina nonton jangan Davina sampe nonton kepikiran Davina Davina kenapa mau sama Ical? kok Ical ngomong kayak gini? terus ya kok aku salah ya? engga guys, engga sekarang Davina lagi bagus loh anaknya di JBB engga jadi sampe nikahin sama Ical langsung udah ngga jadi gitu fans cowoknya banyak loh kan ngga jadi kemarin ke Bali yang pasangan kan coba gue sama Davina nah gue pasangan tau sama Andi hahahaha udah kayak homo banget cewek isel banget gitu cewek-cewek tuh ngeliatin mereka gitu Arvan gitu kan nah cewek-cewek ngeliatin mereka wajar nah makanya kadang tuh gue suka mikir wah gue tuh nikah gue tuh nikah tuh bener atau salah sih sebenernya nih tanda ya juks ya juks ya juks tapi eee traveling bareng Aris itu baru pertama ya kita ya traveling berdua ya yang berdua banget yang empe nginep berdua ya itu enak sih enak lumayan mana kedua lah di Bandung juga lo sama gue kan perginya tapi kan di mobil sama gue walaupun lo cuma tidur dan belum mau pulang pas kira-kira mau mau jin itu masih bisa, masih bisa gue eee sama Aris traveling gitu karena sebelum sebelumnya gue tuh solo sendiri-sendiri iya solo karir misalnya Riska ini solo karir dia kemana-mana sendiri-sendiri Ris tak ngusin ya katanya biar-biar sendiri katanya tapi gak enak kan kalo bareng-bareng bareng-bareng enak gak eh jangan emeng iya kenapa hmm emang gak ada apa sekarang gitu tapi ya kita kemana-mana juga bareng kan yang penting sama-sama altern aja yang beda terus ya gimana lagi Ris apa yang bisa lo sampe itu lah pokoknya gue gue pengen nge-nge-nge masuk Rimon guys kita bikin rembuk guys guys ini gerbuk guys gede banget badannya wow wow satu kampung dia bawa dia memang konsep gitu kan shooting bener lah kan dia shooting bener ya shooting bener nih beneran nih kalau ini satu kampung gak muat tempat gua aku bangun lah kan tempat gua liat liat lu sini sini langsung kok langsung duduk apa langsung konten cepat cepat langsung kita mengclosing soalnya langsung cepat oke oke baik jadi baru balik dari balik kita langsung konten ada incal tapi disini kok ada bus susah beneran buat dari parunda hahahaha eh nah juksnya dong shooting beneran the power of anjing mah lupa lupa hahaha baru-baru dari balik kita oke ya iskiri gimana dimana jadi mohon maaf mohon maaf lagi shooting ya bangga lagi shooting ya bang lagi shooting ya bang lagi shooting nih beneran gak bohongan nih namanya doang shooting beneran bong banget bos lu gamparin sih bang bang eh bang 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 lu mau kemana lu mau kemana gua mau ngomong kamera hahaha ya pokoknya kayak gitulah tapi cerita itu udah nih gua jangan dong jangan dong terkonsep ya shootingnya oh iya dong konsep banget jadi gitulah yang namanya ya itu apa ya sedikit curhatan gua lah untuk kalian semua karena gua sayang juga sama kalian semua gua pengen kita semua baik-baik kita semua menyebar kebaik kebahagiaan kita gak ada yang nyebar hate hate comment gitu-gitu karena jujur oke kalo misalnya gua masih kuat nanti kalo misal sama yang lain sama gak usah jujur deh ricis deh ricis tapi termasuk orang yang kuat juga sih tapi dia sempet ini loh sempet down juga dia sempet cerita ke gua juga dia down gara-gara apa ada hate hate comment tapi ya yaudah setelah lagi mohon maaf bang lagi shooting bang silent ya silent ya tolong ya kalo gak kuat di luar aja bang itu ada pintu keluar lu kalau lu lu gak apa-apa kalau kamera lu gak apa-apa kalau ini pikirnya gede emang wah 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 ini maksudnya kadang speakernya dimatiin lu lanjutin oke 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 recis gimana recis cepet gak kuat padahal kan dia bilang dia senior ya dia bentar lah ya Allah seolah banget gua ini masih ada 6 konten lagi ini mau jam 12 bang oh logatnya bali sekarang konten-konten dari bali mau dari bali jangan-jangan cepet sudah nih ya apa nih jadi gitu loh banyak yang nyium asfal gua yang logat bali itu bagaimana nih udah lah oke guys terima kasih udah ya jadi recis juga kemarin sempet kayak ya dead down juga waktu dia agak di ini ini kan serang ya jadi serang juga ya dan pas gua diserang juga yaudah gitu loh tapi yaudahlah itu semua jadi pembelajaran juga untuk kita semua untuk kan semua pokoknya semuanya udah ini aja yang baik-baik untuk kita tapi lu sama recis diserang makin diserang makin ini ya kok gitu kok ini apa tuh lambang lambang ke akrapah iya 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 terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe channel adi channel ical jangan lupa nonton video ini jangan lupa subscribe like dan comment like eh syuting beneran syuting beneran syuting beneran the power of leslar eh jangan lupa tuh ya kemarin the power of leslar kan nambah lagi nih abis ini the power of harci sprenovaris adira gak ada awal dan udah gue goreng kalian aja ya eh wis jangan lupa otw is oh jangan lupa tanggal 10 ini nonton obrolan terupdate wajidah mulai tanggal 10, mulai tanggal 10 jam 2 siang mau nonton semua di trans tv ada hari, ada gue ada bilar nanti sabtu depan sabtu depan bakal sabtu minggu semarak tahun 2021 bersama program baru yang pasti seru otw tiga bintang muda penuh warna masa lu ganteng keren gombol halo 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 emang kena jadian nama situ yah ngobrol asik dan seru tentang semua yang lagi kira cuman gak aku lagi gue denger denger tiga kali kagak liga waduh 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 makin keren dengan hebohnya bintang tamu ternama suatu ibu kan pence uda banyak waktu ini kan belum terkenal yah diorang yang kesel sama siapa aja oh Ayo, satu Program baru OTW Obrolan terupdate Wadidaw Mulai 10 Januari Hadir setiap Sabtu dan Minggu Jam 2 Siang Di TransTV Dan jangan lupa setelah itu nonton Uwu Moments Ada gue, Ria Ricis, dan Reza Uwu Moments Uwu Moments 2021 Bersama program baru Yang pasti seru Ria Ricis, dan kawan-kawan beraksi Mulai dari Pantul Pucing Sampai dengan challenge seru Dikemas dengan gaya TikTok Yang selalu ditunggu Program baru Uwu Moments Mulai 9 Januari Hadir setiap Sabtu dan Minggu Jam 1.5 Siang Uwu Moments Uwu Moments Udah, udah, udah Udah, udah, udah Janji kau yang menginggali Kau yang menggenggap Kau yang melepaskan Udah, udah, udah